Assalamualaikum Wr Wb Welcome back teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya Hasan Basri Di Youtube channel C-Sering Ilmu Baik pada kesempatan kali ini Kita akan mencoba Belajar Microsoft Excel Untuk aplikasi pengolahan data toko Silahkan bagi teman-teman yang mau mengikuti Jadi nanti saya akan coba Bukakan beberapa Kode-kode Atau beberapa formula dan fungsi Yang ada di aplikasi data toko ini Oke teman-teman silahkan dibuatkan Desainnya terlebih dahulu Nanti kita akan membuat 3 desain 4 desain ya Desain data barang Silahkan buatkan Kemudian persediaan Kemudian penjualan Kemudian yang terakhir itu pembelian Baik pada Yang pertama Tahapan pertama kita coba Buat data barang Data barang ini sudah tersedia Kemudian disini ada kode barang Sebenarnya saya mau membahas Terkait dengan kode barang Fungsi atau nanti formula nya Yang akan berpengaruh Beberapa sheet Disini ada yang namanya kode barang Kode barang ini Saya buatkan menggunakan format Nah ini kode sudah ada Ini tidak boleh ya Jadi yang pertama silahkan teman-teman Buatkan di menu data Kemudian data validasi Kemudian Dilihat disini Untuk Allow nya ini kita pakai custom Kemudian Disini di formula kita berikan Kita berikan formula seperti ini Saya tambahkan 5 cat Biar lebih jelas Formula yang dimasukkan ke dalam Kalau di sel c5 ini Jadi nanti kita akan Tambahkan seperti ini Con ip Jadi kita akan Menghitung Jadi dari Kolom c9 C9 ini berarti dari Bawah ya Sampai dengan 155 Di kolom c C5 ini diberikan nilai Sama dengan 1 Jadi tidak boleh Ada nilai yang sama Artinya nanti Di kolom c9 Sampai kolom 155 Ini Kolom c ini Tidak boleh ada nilai yang Sama dengan Nilai C5 Yang ada disini Coba Kalau sudah Saya minimize dulu Kalau sudah di klik ok ya teman-teman Kemudian Setelah itu Nah ini kodenya kan Kode sudah ada Jadi kita Artinya tidak bisa Menambahkan Misalkan saya kasih kode 2 Tidak bisa Jadi saya cukup Berikan kode Sesuai dengan Yang sudah ada Jadi kodenya itu Dia sudah Default disini 1 2 3 Begitupun sama di Kolom c6 Kalau kita lihat Di data validasinya Nah Tinggal Yang Membedakan Hanya Kolom Bukan kolom Maksud saya cell Cell c6 nya saja Jadi ininya tetap sama Di connect nya Kemudian disini C6 nya Di cell c6 Maksudnya seperti itu Kemudian Cancel Saya minimize Seperti itu ya teman teman Terus sampai ke bawah Ini sebagai batasan saja Sebenarnya Kemudian yang disini Kita sebenarnya cukup Menginputkan Angka saja Jadi cukup menginputkan Angka Namun angkanya Tidak boleh Ada yang sama Misalkan saya input 11 Seperti ini Yang di atas ini Kalau yang di atas Yang disini Kita lihat Di data validasinya Nah Kalau yang di Tadi Yang di custom Yang Custom yang tadi Itu dia Memberikan Apa namanya Kodenya tidak akan Sama Jadi kodenya itu Pasti dia minta Kodenya sudah ada Kodenya sudah ada Seperti ini Jadi cukup Berikan kode 123 Kalau di kolom selanjutnya Silahkan Misalkan ada Data yang sama Atau seperti apa Karena dia belum Diberikan Di sini Setiap Apa namanya Selnya Belum diberikan For Formula Kalau sudah diberikan Formula Pasti dia tidak bisa Seperti itu Enter Seperti itu Nah ini minta Di enter Tidak usah Ya ini hanya Untuk nanti Sebenarnya Untuk latihan saja Latihan yang ada Di pertemuan Empat ini Memang Setelah dianalisis Ternyata dia Menggunakan Data validasi Kemudian Data validasinya Dia memberikan Seperti ini Mungkin Kalau misalkan Di slide tidak ada Mungkin Teman-teman Silahkan ditambahkan Kemudian Yang selanjutnya Di Data Yang selanjutnya Itu Kita masuk Di persediaan Nah persediaan Kalau kode yang ini Kita Sudah bisa ya Teman-teman ya Untuk membuat Sebuah Data validasi Data validasi Ini menggunakan Data Data validasi Data validasi Kemudian Yang disini Sebenarnya Kalau kita lihat Yang ada Di modul Atau di slide Itu Disini kok tidak Berubah Seperti itu Sebenarnya Disini saya Narik data Dari Nah Narik data Disini T Gelas Oh tidak T T Gelas Nah maksudnya Ini Jadi D D7 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 ini Nah Diberikan Nah ini Namanya Jadi Sama dengan D8 Yang ini Kemudian D Apa D9 Nah ini Sebenarnya Kalau kita lihat Ini kita input Manual saja Nah kalau input Manual Ini nanti dia Nilainya akan kosong Tentunya ya Nanti ini berfungsi Untuk apa Nanti berfungsi Di beberapa Seat Yang memang Memerlukan Pemanggilan Seperti itu Teman-teman silahkan Diikutin saja Ini Sengaja Saya Tutup dulu Seperti ini Oke yang selanjutnya Disini ada unit Untuk unit Sebenarnya untuk unit ini Nah untuk unit Ini di input saja 144 150 Sama 2000 Nah untuk Lucene ini tinggal Dikali Sebenarnya bukan Dikali ya Lucene ini Harusnya Nah ini Ada sedikit ini Sebenarnya Lucene itu Berarti dibagi Sebenarnya Lucene itu Seharusnya kan Ini tadi Yang formula Yang belum saya itu kan Lucene itu Harusnya yang unit Dibagi 12 Seperti ini Kemudian Tinggal Diklik Ke bawah Kalau kodi Kalau kodi itu Berarti Dibagi Bagi berapa Teman-teman Kalau kodi Kalau kodi itu Dibagi 20 20 20 Kemudian Kalau gross Dibagi 144 Seperti itu Untuk HPP Ini di input Sendiri ya Teman-teman HPP Di input Sendiri Silahkan Nanti di input Kemudian Kita masuk Ke penjualan Nah Di penjualan ini Silahkan Nanti dibuatkan dulu Kalau misalnya Teman-teman Belum buat POM nya Dibuatkan Seperti ini Jadi ada beberapa Kalau Untuk tanggal Ini di input ya Di input menggunakan Tanggal Format tanggalnya Kemudian Tali tambang Ini inputan manual Kemudian Disini Ada Untuk Penjualan Penjualan Unitnya ini pun Di input manual Terserah teman-teman Inputnya berapa Yang Kita coba bahas Disini ada Yang namanya Jumlah harga Kalau jumlah harga Jadi kalau jumlah harga itu Didapatkan Dari Nah Unit dikali harga Seperti itu Unit dikali harga Totalnya berapa Kemudian Yang selanjutnya Diskonnya di input ya Teman-teman Diskonnya di input Nah HPP Ini HPP Yang Kita coba bahas Lebih dalam Karena ini lumayan Lalu kita lihat Dari Apa Formula Dan fungsinya Ini lumayan banyak Nah di HPP ini Kita coba bahas Kita coba Lihat font size Kita kecilkan Terlebih dahulu Kita enter dulu Di HPP Kalau kita lihat Disini ada If error Ini pengecekan Jadi biar nanti Tidak error Jadi harus Is blank If jika is blank Jadi jika misalkan Di call Di cell C5 C5 ini berarti Cell C5 Berarti yang ini ya Nah C5 Jika Kalau C5 ini Kita berikan Kondisi kosong Misalkan Kita kosongkan Namanya Misalkan nih Kita kosongkan Namanya Dia akan berpengaruh HPP nya pun Kosong Misalkan seperti itu Kemudian Selanjutnya Plookup Maka ambil data Untuk Kolom C5 Nah setelah itu Kolom C5 Di persediaan Nah persediaan Berarti yang tadi ya Yang persediaan Di D7 Nah persediaan Kita lihat Misalkan di D7 Mana D7 D7 berarti ini ya Kita ambil Misalkan ini D7 Di kolom D7 Kemudian Persediaan Nanti tinggal di block saja Teman-teman Persediaan Kemudian disini Sampai dengan Nah ini titik 2 ya Bukan titik koma Ini batasannya Sampai dengan 156 156 Ini kita menyesuaikan Kemudian Yang 6 ini Nah yang 6 Didapatkan Dari Kita coba cek Di penjualan HPP nya Kita cek Nah ini kolom Number index Kolom number index nya Di C6 Kolom number index nya Benar Tidak Di C6 Kita lihat Di persediaan Ya Tapil aranya Di persediaan Coba lihat PP Kolom index Kolom index 6 ya Di HPP ini ya PP di kolom index Ke 6 Ngitung Cara menghitungnya Itu kolom index Yang ke 6 Berarti kita lihat Disini nih Kita bukakan dulu nih Nah Ini dari A B C Nah kalau ini kan Dia sudah benar J ya Benar J cell Ini kan kolom yang pertama Kedua Ketiga Ke 4 Nah ini ke 5 Nah ini HPP nih Ke 6 Seperti itu Kemudian Saya lanjutkan Setelah itu False Nah ini sudah Ketentuan seperti itu Kemudian ini di kosongkan Kemudian ambil Dikalikan nih Maksudnya Pengambilan data dari D D5 D5 penjualan Nah D5 penjualan Berarti Disini Yang unit ini Yang unit ini Kita coba HPP nya nih Kalau misalkan Tidak ada Misalkan saya Unitnya di kosongkan Pasti HPP nya kosong Misalkan saya kosongkan Bukan HPP yang kosong ya Kalau HPP ini Narik data dari Narik data dari Persediaan tadi ya HPP Tali tambang ini ya Tali tambang Ini 2000 HPP nya Nah kalau Yang Ini yang total potongan Kemudian unit ini Berpengaruh Kalau misalkan Tidak diberikan Unitnya berapa Tadi akan Berpengaruh pada Sel-sel yang selanjutnya Kenapa Karena disini Kita Untuk Kongkir Di input ya Untuk Kongkir itu Di input Kemudian Untuk total potongan Nah Total potongan ini kan Dari Jumlah harga Dikalikan Discon Discon nya 9% ya Dan formatnya Langsung diberikan Persen Biar nanti dia Langsung Mengalikan Otomatis Jadi 70 ribu Dikalikan 9% Hasilnya 6.300 Kalau tidak percaya Silahkan Dibuatkan saja Atau dihitung Menggunakan Kalkulator ya Kemudian Ini ongkir sudah HPP juga sudah Kemudian Total bayar Kalau total Bayar ini Ongkir Kemudian Ongkos kirimnya Kemudian Dari jumlah harga Dari jumlah harga F5 Dikurangi ongkir Kemudian Maaf Ini yang Total Bayar ini F5 Berarti Dari jumlah harga Dikurangi Dengan Total potongan Jadi Total potongan Dikurangi Kemudian Ditambah Ongkir skirimnya Berapa Maka dia harus Bayar 59 600 Kemudian Disini Ada profit Untuk profit Profit itu sendiri Saya coba Buka Gunakan profit Nah untuk profit itu sendiri Disini ada If error If error ini sebenarnya Pengecekan Jadi kondisinya Kalau misalkan Sale itu kosong Berarti Dia akan memberikan Nilai yang Kosong ya Dengan catatan Disini kita memberikan Kutip Seperti ini Untuk profit Profit itu sendiri Dari F5 Nah F5 ini Berarti Dari jumlah harga Kemudian Dikurangi H5 H5 ini HPP nya Berapa HPP Kemudian Dikurangi J5 J5 ini Total potongan Ditambah I Ditambah I5 Nah I5 Ini Kongkir ya Jadi dia dapat Profit Segini ya Kode barang Nah ini yang tadi Saya buatkan Untuk default Yang tadi Nah kode barang Saya coba Copy saja Teman-teman Nanti silahkan Ditaktikan Kode barang Kode barang Disini saya Buatkan Formula Seperti ini Kode barang Dibuatkan formula Seperti ini Tip error Jika C6 Nah C6 berarti C6 ini ya Kode barangnya Sudah dalam keadaan kosong Maka kita ambil data Dari Untuk Sel C6 Nah ini dari Data barang Data barang Berarti kita klik Nanti ke data barangnya Kemudian Nanti Di data barang itu Dari B5 Di sini ya Maksudnya Di data barang B5 berarti ini ya B5 Kemudian Sampai Ke D5 Kemudian C155 Kemudian Ambil Di kolom Kolom Kedua Kolom kedua Karena kita menggunakan Pindu up Kolom kedua Berarti Kolom B K Dia Akan Menampilkan Seperti ini T Gelas Kalau misalkan Di Kosongkan Seperti ini Maka Kodenya Akan Hilang Karena Nama Barang ini Perlu Di input Agar Kodenya Tampil Tampil Kemudian Roti Ini namanya harus Suha juga ya Roti Ini hanya pengambilan Nah tali tambang Roti sandwich Pengambilan nama saja Sebenarnya Roti Sand Switch Kemudian Kali Tambah Sebenarnya pengambilan Data itu ya Terserah ya teman-teman Untuk Penggunaannya Seperti apa Karena di Pertemuan ini Kalau misalkan Dilihat dari modul Pertemuan atau Slide nya itu Ya Mau tidak mau harus Dibuat konsep Seperti ini Kalau teman-teman punya Konsep sendiri Untuk Memanggil data Ya silahkan Kemudian untuk Nama supplier ini Di input Kemudian unit juga Di input Ini total Di input Dan HP pun Nah kalau Untuk HP Ini menggunakan Is error Jadi kita Dicek nih Kemudian nanti Dilihat Dari F6 F6 ini berarti Total harganya Rp60.000 Kemudian Dibagi E6 Kemudian Untuk Digit nya itu Dihilangkan Sebanyak 3 Jadi ini Untuk menghilangkan Digit Roundup Nah ini Roundup ya Hilangkan digit Ke atas Sebanyak 3 digit Seperti itu Baik Mungkin Untuk pertemuan kali ini Kita cukupkan Sampai disini dulu Teman-teman yang mau bertanya Silahkan bertanya Di kolom komentar Ya Sampai bertemu Di pertemuan selanjutnya See you next time Seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati